Jajaran kepolisian poras pelitan melaksanakan sistem pengamanan atau sistem PAMKOTA dalam rangka kesiapan menjelang pilkada serentak 2024. Kegiatan ini melibatkan ratusan masa yang mensimulasikan jalannya tahapan pilkada, mulai dari masa kampanye hingga pasca pemungutan suara. Simulasi kerusuhan dibuat semirip mungkin dengan kondisi faktual terhadap kegiatan yang berpotensi terjadi kerusuhan. Simulasi ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya golongan yang tidak puas dengan tahapan hingga hasil pemilu 2024 mendatang. Simulasi diawali dengan masa kampanye calon kemudian timbul kerusuhan oleh masa pendukung lain. Selain itu, Polres Blitar Kota juga memberikan simulasi proses penertiban oleh Linmas saat terjadi kerusuhan di TPS. Puncaknya aksi masa terjadi usai pemungutan suara dan sejupla golongan merasa tidak puas. Ratusan masa tersebut mensimulasikan bentrokan dengan aparat menuntut pemilihan ulang. Dalam simulasi ini, aparat kepolisian terlihat sigap melakukan penanganan terhadap kerusuhan yang terjadi. Bukan hanya menercunkan personilnya, sejupla kendaraan keamanan dengan peralatan kepolisian turut disiapkan untuk mengantisipasi dampak kerusuhan. Tentunya pilkada ini kita kategorikan lebih rawan karena langsung berhubungan antara masyarakat dengan calon yang akan dipilihnya menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Sehingga hubungan emosionalnya, hubungan batinnya tentunya lebih kuat ini. Simulasi berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi faktual potensi kerusuhan. Meski demikian Polres Blitar Kota menggunakan peralatan serta properti yang tidak membahayakan. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV